Tiga Naga S.A.K.T. Ijilid 12 Ginsan adalah seorang anak yang lincah jenaka, pandai mengambil hati orang dan pandai bergaul, juga tahu diri. Dia bekerja amat rajin di situ, membantu gurunya sehingga gurunya juga amat menyayangnya dan dalam hal memberi pelajaran ilmu silat, pendekar itu dan istrinya tidak membeda-bedakan, melainkan menggembeleng Sian Lun, Ailing, dan Ginsan Samarata dan tentu saja disesuaikan dengan bakat mereka masing-masing. Hari itu, Sian Lun ikut bersama Ginsan menggembala kerbau. Memang kadang-kadang dia suka ikut dengan sutenya ini menggembala kerbau atau bekerja di sawah, Sungguh pun lebih sering dia berada di rumah karena pemuda cilik ini suka sekali akan pelajaran kesusastraan, suka membaca kitab-kitab dan cerita-cerita tentang para pendekar dan pahlawan di zaman dahulu, membaca sajak dan filsafat-filsafat. Mendengar ucapan suhengnya itu, Ginsan yang memang biasa bergaul dengan suhengnya secara akrab, Sama sekali tidak terdapat perasaan berbeda kedudukan sungguh pun Sian Lun adalah keponakan dari majikan dan juga gurunya, terkekeh geli. Heh, 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 engka sungguhan eh, suheng. Bagiku, di langit itu tidak kelihatan naga atau istana terbakar, akan tetapi penuh dengan emas permata eh, emas permata? Yang mana, Sute? Lihat saja itu, warna kuning emas itu, bukankah itu lautan emas membentang luas di sana? Dan warna-warna merah dan biru itu adalah warna-warna permata yang amat mahal harganya. Daripada menjadi naga yang terancam bahaya terbakar pula dan menjadi belut panggang, lebih baik kalau dapat meraih dan memiliki emas permata itu, menjadi orang kaya raya, berkedudukan tinggi dan mulia Sian Lun memandang lagi ke atas akan tetapi angin telah merubah bentuk-bentuk awan itu dan dia tidak tertarik lagi. Pakaian kita kotor terkena lumpur, sebaiknya kalau kita mencuci kotoran ini di telaga kecil itu agar jangan sampai dimarahi nanti, Ah Su Hu dan Subot tidak akan memarahimu, Su Heng, akan tetapi aku tentu akan ditegur mendengar ucapan ini, Sian Lun memandang Sute-nya dengan alis berkerut dan mata penuh teguran. Sute, sejak kapankah Paman dan Bibi membeda-bedakan antara engkau dan aku? Apakah karena aku keponakan mereka dan engkau bukan maka ada perbedaan? Dengan ucapan itu engkau seakan-akan merasa iri, Sute, Jin San cepat mengangkat tangannya ke atas. Ah, tidak, tidak, Su Heng, jangan salah mengerti. Aku hanya hendak mengatakan bahwa Su Hu dan Subot amat sayang kepadamu karena Su Heng selalu baik dan bersih sedangkan aku, Hehehe, aku nakal dan sering sekali membuat mereka marah, hal ini memang benar dan Sian Lun tidak mau memperpanjang persoalan itu. Dia tahu bahwa Sute-nya ini memang nakal dan suka menganggu orang sehingga seringkali menerima teguran dari Paman dan Bibi-nya. Biarpun dia terhitung burit dari mereka bahkan seperti anak mereka sendiri, Akan tetapi karena mendi yang ayahnya adalah saudara seperguruan mereka, maka ada menyebut mereka Paman dan Bibi. Dua orang anak itu lalu membelokan kerbau, kerbau itu ke sebuah telaga kecil dan setelah melepas kerbau-kerbau itu makan rumput di tepi telaga, mereka lalu mandi dan mencuci bagian pakaian mereka yang terkena lumpur. Akan tetapi, ginsan yang sudah selesai mencuci bagian yang berlumpur dan menggantung pakaiannya itu di dahan pohon agar cepat kering, sudah terjun dan berenang ke tengah, lalu menepi di tepi seberang. Setelah selesai mencuci noda lumpur pada bajunya, Sian Lun menengok dan mencari-cari Sute-nya, akan tetapi tidak kelihatan Sute-nya di air telaga. Maka mulailah dia berteriak memanggil-manggil karena senja makin larut dan tak lama lagi tentu cuaca menjadi gelap. Sute-nya, ginsan teriaknya berkali-kali. Tiba-tiba terdengar jawaban dan anak itu datang berlari-lari sambil membawa beberapa buah benda putih yang dipondongnya. Dia tidak kembali melalui air melainkan berlarian di sepanjang tepi telaga, menghampiri suhengnya. Suheng, lihat apa yang kutemukan di tepi telaga sana tadi anak itu memperlihatkan benda-benda itu dan Sian Lun meloncat ke belakang dengan jijik. Ih, untuk apa kau bawa-bawa tengkorak dan tulang-tulang ini teriaknya dan dia bergidik angeri. Ginsan tertawa. Hei-hei, mengapa suheng takut? Ini adalah tulang-tulang manusia. Lihat tengkorak ini bersih dan halus. Aku mendapatkannya berserakan di tepi telaga yang longsor. Agaknya tempat itu dahulu menjadi kuburan dan karena longsor maka tulang-tulang dan tengkorak ini berserakan. Suheng, untuk apa kau ambil benda-benda ini? Menjijikan dan menyeramkan saja untuk menakut-nakuti orang, suheng. Anak-anak perempuan itu tentu akan lari cerai-berai. Hei-hei, Sian Lun tidak memperdulikan lagi. Hayo kita cepat pulang, sebentar lagi gelap, katanya dan dia menggunakan ranting menggiring kerbau-kerbau itu meninggalkan tepi telaga menuju pulang. Ginsan juga cepat menggiring kerbau-kerbau itu sambil membawa tulang-tulang dan tengkorak manusia yang ditemukan di tepi telaga tadi. Melihat ini, Sian Lun berkata lagi, Sute, kenapa tidak kau buang saja tengkorak dan tulang-tulang itu? Sungguh aneh kau ini, benda macam itu bukan barang mainan biarpun berkata demikian, namun damdiam Sian Lun kagum sekali akan keberanian sutenya. Dia sendiri tidak berani bermain-main dengan tulang-tulang manusia itu. Su Heng, bukankah malam nanti ada pesta di kota untuk menyambut lewatnya rombongan pembawa benda suci itu benar? Kita pun sudah dijanji oleh Paman untuk diperbolehkan nonton keramaian bersama Sumoy? Nah, kabarnya yang disebut benda suci itu adalah sepotong tulang jari tangan. Nah, apa bedanya dengan ini dia memegang sepotong jari tangan yang masih melekat di antara tulang lain yang dibawanya? Aku akan muncul dengan ini dan lihat apakah mereka itu, terutama wanita-wanitanya, mau menyembah-nyembah tulang-tulang ini ataukah mereka akan menjerit-jerit dan lari berserabutan? Hehehe, alangkah akan lucunya hem, suteh, jangan main-main. Engkau tentu akan dimarahi banyak orang, aku tidak takut, Su Heng, akan tetapi aku tidak mau ikut mempertanggung. Jawabkan perbuatanmu yang usil itu. Jangan khawatir, aku akan menanggungnya sendiri, Su Heng. Asal engkau mau merahasiakan ini dan jangan memberitahukan kepada Su Hu dan Su Bo. Kau tahu aku tidak sudi mengadukan orang, jawab Sian Lun singkat dan mereka tidak bicara lagi. Setelah tiba di rumah guru mereka yang luas. Gin San menggiring kerbau-kerbau itu ke kandang dan cepat menyembunyikan tengkorak dan tulang-tulang itu di sudut kandang, menutupinya dengan rumput-rumput kering. Gan Ailing, anak perempuan berusia 8 tahun, putri tunggal dari Gan Benghon dan Kui Eng, menyambut mereka sambil berlari-larian. T.W.A. Su Heng, J. Su Heng, kenapa kalian terlambat sekali? Lihat, aku sudah siap untuk pergi menonton keramaian. Dan kalian belum makan, belum mandi melihat Gin San cepat-cepat memasuki kandang. Sian Lun lalu menghadapi Ailing dan menahan anak perempuan ini agar jangan melihat tengkorak yang dibawa Gin San kami berdua sudah mandi, sumoy. Mandi di telaga, tinggal berganti pakaian dan makan saja. Tidak akan lama, ketika tadi menggiring kerbau memasuki kota, dua orang anak laki-laki itu sudah melihat suasana pesta di kota. Di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan pembawa benda suci telah dihias dengan kertas-kertas berwarna, bunga-bunga dan lentera, lentera. Rombongan akan lewat besok pagi akan tetapi malam itu orang-orang akan mengadakan keramaian dan pertunjukan yang semarak untuk menghormati peristiwa itu. Tentu saja semua ini digerakkan oleh kepala daerah yang ingin menjilat dan menyenangkan hati kaisar yang sedang berusaha mempropagandakan agama Buddha dengan upacara perarakan dan penyambutan benda suci itu. Ada beberapa ekor mainan liong diperagakan, ada pula barongsai dan kilin. Anak-anak itu kini bergegas, berganti pakaian dan tak lama kemudian ketiganya sudah berpamit kepada Gan Benghon dan istrinya, Kui Eng. Suami istri pendekar ini mengangguk dan tersenyum sambil berpesan agar mereka tidak pulang terlalu malam. Sian Lun, kau jaga baik-baik adikmu, kata Kui Eng kepada anak itu dan Sian Lun mengangguk. Tentu saja dia akan menjaga Ling-Lin dengan baik, kalau perlu dia bersedia untuk melindungi dan membela dengan taruhan nyawanya. Dia amat sayang kepada Ling-Lin biarpun anak ini kadang-kadang bengal dan suka menggoda orang. Di sepanjang jalan, banyak orang yang kagum dan memuji Ling-Lin atau Gan Ailing yang baru berusia 8 tahun, yang mengenakan pakaian biru muda dengan pita rambut merah itu karena Ling-Lin memang amat manis dan mungil. Sepasang matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan ketika mereka mulai mendengar suara canang dan tambur yang saling sahutan bergemuruh, tanda bahwa barongsai-barongsai, kilin-kilin, dan liong-liong itu sudah mulai berlagak. Orang-orang hilir mudik memenuhi jalan raya dan setiap rumah di tepi jalan terbuka lebar-lebar dan diterangi lampu, dan di depan setiap rumah dihias kertas berwarna untuk menyambut pesta itu. Ketika mereka bertiga berjejalan dengan orang-orang, tiba-tiba Ling-Lin menengok ke kanan-kiri dan bertanya sambil memegang lengan Sian Lun, TWA Suheng, kemana perginya Ji Suheng Sian Lun juga memandang ke kanan-kiri yang penuh orang. Karena mereka itu kalah tinggi dengan orang-orang dewasa tentu saja sukar bagi mereka untuk mencari ginsan yang tidak kelihatan itu. Pula, Sian Lun sudah menduga bahwa tentu si bengal itu sudah menyelinap pergi untuk mengambil tulang-tulang dan tengkoraknya, maka dah menjawab, biarlah dia tidak akan hilang. Biar dia nonton sendiri dan kau nonton bersamaku. Akan tetapi, engkau tidak boleh berpisah dariku, Sumoy. Aku tentu akan mendapat marah dari paman dan bibi kalau sampai kita saling terpisah, Ling-Ling memegang tangan Suhengnya. Tidak, aku pun takut kalau sendirian, Suheng. Kau takut Sian Lun tersenyum. Sepanjang ingatannya, gadis cilik ini tidak pernah mengenal takut. Baik terhadap manusia maupun terhadap setan. Aku ngeri melihat liong itu, seperti hidup dan begitu menyeramkan kata Ling-Ling. Mereka maju terus, hanyut oleh gelombang nanusia yang menuju ke tempat di mana liong itu sedang dimainkan, di lapangan terbuka dan di situ ada beberapa orang hartawan yang melempar-lemparkan mercon sehingga liong itu menari makin indah di antara asap yang membentuk awan, nampak seperti seekor naga tulen berterbangan di antara awan-awan dan suara mercon yang gemuruh itu bersaing dengan suara canang dan tambur. Sian Lun yang menggandeng tangan sumuinya, menyelinap di antara para penonton untuk mencari tempat di depan. Beberapa orang mengomel, akan tetapi ketika mengenal mereka sebagai anak dan murid sepasang pendekar Gan Beng Hon, mereka malah cepat memberi jalan sehingga akhirnya dua orang anak itu dapat berdiri terdepan. Ling-Ling kadang-kadang merapatkan tubuhnya kepada suhengnya karena ngeri kalau ada mercon yang meledak di dekatnya. Para hartawan dan para hoslo melempar-lemparkan mercon itu dari depan kelenteng karena liong itu bermain di halaman kubil itu yang luas. Di kubil inilah besok benda suci itu disambut, berhenti sebentar karena para pembawa benda suci yang merupakan rombongan yang dihormati, akan beristirahat dan makan siang di kubil itu. Gin-san memang tidak nampak di situ. Tepat seperti dugaan hati Sian Lun, setelah tadi berjalan dengan orang banyak, diam-diam Gin-san menyelingap meninggalkan sumoinya dan suhengnya, lalu berlari kembali ke kandang kerbau gurunya dan diam-diam-diam mengambil tulang dan tengkorak manusia itu dari simpanannya di bawah tumpukan rumput kering. Sambil tertawa-tawa geli seorang diri, anak ini lalu memasang-masangkan kaki dan tangan rangka itu. Disambungnya dengan tali dan dengan bantuan kayu dia dapat membuat rangka itu lengkap dengan kepalanya, lengan dan kakinya. Lalu dimasukkannya rangka itu dalam karung dan dibawanya lari keluar, terus dia kembali ke tempat ramai tadi. Dia tidak menuju ke tempat permainan liong di depan kubil karena dia maklum bahwa suheng dan semuanya berada di situ. Dia tidak ingin terlihat oleh suhengnya, apalagi semuanya, karena takut semuanya mengadu kepada suhu dan subonya. Kini dia memanggul karung itu menuju ke pendopo gedung kepala daerah di mana juga terdapat keramaian karena selain singgah di kubil itu, juga rombongan pembawa benda suci akan mampir di pendopo ini menerima penghormatan pembesar setempat, sebagai utusan kaisar yang terhormat. Di pendopo inilah diadakan tarian barongsai dan kilin yang tidak kalah ramainya, juga dilempari mercon-mercon. Ginsan memilih tempat yang gelap. Di depan pendopo itu terdapat sebuah pohon besar dan sinar penerangan terhalang oleh daun-daun pohon sehingga bawah pohon itu agak gelap. Akan tetapi ada beberapa orang wanita yang nonton permainan barongsai dan kilin dari bawah pohon ini karena tanah di bawah pohon itu lebih tinggi sehingga dari situ dapat nampak permainan di pendopo itu dengan jelas. Seperti biasa, di mana ada wanita-wanita muda di situ tentu ada pria-pria yang merubungnya, seperti juga di mana ada kembang-kembang tentu di situ datang kumbang-kumrang mengitarinya. Dan seperti juga kumbang-kumbang yang mencumbu kembang-kembang untuk mencari sari madu, kaum pria itu sambil tersenyum-senyum mulai pula mencumbu rayu untuk memikat hati wanita itu, janda-janda muda atau pelayan-pelayan yang dalam kesempatan itu mempersolek diri dan keluar dari dalam rumah, untuk nonton keramaian yang hanya menjadi dalih karena sesungguhnya adalah untuk mempertontonkan diri mereka. Maka terdengarlah gelap tawa. Di bawah pohon ini, kekeh genit dan ucapan-ucapan yang penuh arti dan sindiran. Tiba-tiba, dari bagian yang paling gelap di bawah pohon, terdengar suara aneh, hooh, trak-trak-trak seorang wanita muda menoleh, terbelalak dan menjerit, lalu roboh pingsan. Beberapa orang wanita terkejut dan menoleh dan, terdengar jerit-jerit ketakutan dan para wanita itu lari berserabutan, ada yang sampai terkencing-kencing, ada yang jatuh bangun dan saking takutnya ada yang merangkak-rangkak karena tidak mampu bangkit berdiri. Se-e-e-ta-a-a-an, si-i, si-i, si lumanuk ini bukan hanya para wanita muda yang tadi tertawa-tawa genik itu yang ketakutan dan lari tunggang-langgang, juga para pria yang tadi membujuk rayu menjadi panik, apalagi. Ketika mereka melihat di tempat gelap itu jelas ada rangka manusia yang menari-nari, mengeluarkan suara trak-terak-terak, ketika tulang-tulang itu saling beradu dan didahului atau dilanjutkan dengan suara gerengen hooh, amat menyeramkan. Ketika para pria itu dan orang-orang lain mampu menguasai rasa takut mereka karena pengaruh orang banyak dan mereka berindap-indap kembali ke bawah pohon dengan kedua tangan terkepal akan tetapi kaki mereka gemetar dan siap untuk meloncat dan lari, ternyata di tempat itu sudah kosong tidak ada apa, apanya. Mereka mencari-cari di sekitar pohon itu, namun setan atau si luman tengkorak itu tidak nampak lagi. Tentu saja semua orang menjadi terheran-heran dan makin yakinlah mereka bahwa tadi mereka benar-benar melihat setan. Para wanita yang masih ketakutan segera cepat pulang dan kesempatan ini dipergunakan oleh para pria untuk mengantar mereka pulang atau mungkin membawa mereka ke kamar sendiri atau ke tempat-tempat tertentu untuk menghibur mereka dari rasa takut. Dalam keadaan apapun juga, selalu terbuka saja kesempatan bagi mereka yang hendak melakukan kemaksiatan. Napsu timbul dari pikiran, dan pikiran amatlah licin cerdik. Ada saja akal yang diciptakan pikiran untuk melampiaskan dorongan napsu dan menyenangkan tubuh. Sementara itu, seorang anak laki-laki menahan tawanya menyaksikan kekacauan yang ditimbulkan olehnya sendiri. Anak ini adalah ginsan, tentu saja. Dan setan atau si luman tadi juga dia yang melakukan penyamaran untuk menggoda orang. Setelah menyembunyikan tengkorak dan tulang-tulang rangka, dia pura-pura ikut mencari setan sambil menahan gelih hatinya. Akan tetapi setelah para wanita itu pergi dan tempat itu tidak lagi menjadi gelanggang pertemuan, ginsan tertarik untuk menonton liong yang bermain di depan kuil. Dia membawa tengkorak yang disembunyikan di bawah bajunya, sedangkan tulang-tulang itu ditinggalkannya begitu saja di bawah pohon, tersembunyi di antara semak-semak. Dia suka bermain-main dengan tengkorak manusia itu, maka tengkorak itu dibawanya karena dia merasa sayang kalau dibuang. Tidak mudah mencari tengkorak seperti ini, pikirnya, dan dia termaksud untuk menakut-nakuti anak-anak dengan tengkorak itu. Anak yang cerdik ini menyelinap di antara para penonton dan kalau ada penonton yang kurang senang karena bedesaknya, dia cepat berkata, Aku mau melihat ayah, ayahku ikut mengeliong, mendengar ucapan ini, orang itu tidak jadi marah dan memberi jalan kepadanya. Dengan care ini, Gin San dapat mendesak sampai ke depan. Akan tetapi karena liong sedang berlagak dan beterbangan di antara awan-awan yang tercipta dari asap mercon, maka dia tidak dapat melihat Sian Lun dan Ailing yang juga berdiri di depan, akan tetapi di seberang yang lain. Gin San memandang dengan sepasang metu bersinar-sinar saking kagumnya. Kagum kepada para pemain liong yang demikian mahir mempermainkan naga itu sehingga seolah-olah benar, benar seekor naga sakti yang hidup, apalagi dengan adanya hujan mercon itu menambah hidupnya suasana. Demikian cekatan mereka main, dengan langkah-langkah kaki teratur dan kedua tangan memegang gagang tubuh naga yang terbagi menjadi belasan dan masing-masing dipegang gagang penyangganya oleh seorang pemain. Yang paling mengagumkan adalah si pemain cu, mustika, yang bulat dapat berputar dan mengeluaikan suara berkerincingan. Dengan gerakan, gerakan kaki tangan bersilat dia mainkan mustika naga itu ke kanan-kiri atas bawah dan pemain atau pemegang gagang yang menyanggak kepala naga terus mengikuti gerakan mustika itu. Pemegang kepala naga ini haruslah seorang yang memiliki tenaga yang kuat karena kepala itu merupakan bagian terberat, apalagi harus diayun-ayun mengikuti gerakan mustika agar kelihatan hidup. Selain pemegang mustika yang harus memiliki gerakan silat indah dan pemegang kepala yang harus memiliki tenaga besar, dalam permainan liong ini yang terhitung berat adalah pemegang bagian leher dan bagian ekor. Bagian ekor ini juga berat, sungguh pun tidak seberat kepala, akan tetapi seringkali bagian ekor harus pandai cepat-cepat memutar ekor itu kalau kepala naga menyusup di bawah bagian tubuhnya agar tidak sampai membelit. Dan bagian leher harus waspada karena dia merupakan penunjang bagian kepala. Dia harus selalu mendekatkan bagian leher itu dengan kepala, maka dia haruslah seorang yang cekatan. Sekali saja dia kurang waspada dan menahan leher itu, kepala itu akan tertarik ke belakang dan ini berbahaya sekali, dapat merobohkan pemegang kepala sehingga tentu saja permainan itu akan menjadi rusak dan kacau. Selagi naga yang berwarna merah ini men, naga-naga lain yang berwarna hijau dan biru nanti dipinggiran, menanti gilian mereka dan para pemegangnya menaruh gagang yang panjang di atas tanah, diberdirikan dan digoyang-goyang sehingga biarpun naga itu tidak sedang men, namun kelihatan hidup tanpa para pemainnya mengeluarkan tenaga karena yang menyangga adalah tanah. Ginsan adalah seorang anak yang awas. Dia tidak terpesona oleh permainan itu seperti anak-anak lain dan dia masih waspada terhadap hal-hal lain yang terjadi di sekelilingnya. Oleh karena sifatnya inilah maka dia dapat melihat apa yang orang-orang lain tidak melihatnya. Di dekat tempat dia berdiri, dia melihat ada dua orang laki-laki setengah tua yang mendengarkan bisikan-bisikan seorang laki-laki tua berjenggut panjang. Pakaian tiga orang ini seperti pakaian pendekta tosu, agama tu, dan di punggung dua orang yang setengah tua itu terselip pedang. Dalam kegaduhan suara canang dan tambur itu, tentu saja dia tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan, akan tetapi dia melihat mereka bertiga kadang-kadang menoleh ke kanan-kiri dan pandang macu Ginsan yang tajam dapat menangkap betapa mereka seperti saling pandang dan saling memberi. Isyarat kepada beberapa orang laki-laki setengah tua yang berdiri di bagian lain dan mereka semua juga berpakaian seperti pendekta-pendekta tosu. Dari sikap mereka, Ginsan dapat menduga bahwa para pendekta tosu setengah tua itu agaknya dipimpin oleh kakek berjenggot panjang itu. Kemudian, dia melihat kakek itu mengangguk dan melangkah pergi, menyelinap di antara banyak orang dan mendekati tempat naga biru sedang beristirahat menanti giliran main, dan Ginsan melihat betapa belasan orang tosu yang lainnya juga bergerak ke tempat itu, yaitu di pinggir sebelah kiri dari kuil. Dia merasa tertarik sekali karena gerak-gerik mereka itu aneh. Dimanapun mereka itu menyelinap, para penonton terdorong ke kanan-kiri, tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang kuat sekali. Setelah tiba di dekat naga biru itu, Ginsan melihat hal yang amat aneh. Belasan orang tosu itu, dipimpin oleh si kakek, menghampiri para pemain naga biru yang kini berdiri di samping naga mereka yang digoyang-goyang dalam istirahat dan tiba-tiba saja para tosu itu mengambil alih gagang-gagang penyangga naga dari tangan para pemain yang berpakaian biru dan bersabuk kuning itu. Yang amat mengherankan, belasan orang pemain naga biru itu seperti tidak tahu atau seperti telah berubah menjadi patung, membiarkan saja gagang-gagang penyangga naga itu diambil orang lain dan mereka tetap berdiri dengan bengong. Akan tetapi Ginsan adalah murid suami istri pendekar yang berilmu tinggi. Biarpun dia masih kecil dan tentu saja belum menerima pelajaran tentang Tiam Hyat Hoa, ilmu menotok jalan darah, namun dia dapat menduga bahwa para pemain naga biru itu telah tertotok secara hebat sekali sehingga mereka tidak mampu bergerak sama sekali dan menjadi seperti patung di tempat mereka. Tentu akan terjadi hal yang hebat, pikirnya. Dia melihat kakek tua berjenggot panjang itu juga telah merampas gagang cu, yaitu mustika naga tanpa si pemegang cu melawan sedikitpun. Juga para penambuh canang dan tambur yang terdiri dari lima orang telah dirampas alat alat ketabuhan mereka oleh lima orang tosu. Semua ini terjadi dengan amat cepatnya tanpa diketahui orang lain karena mereka semua sedang asyik menonton permainan liong merah seperti terpesona oleh gerakan liong ini sehingga tidak dapat melihat hal-hal lain yang terjadi di situ. Dan kalau ada yang kebetulan melihatnya, mereka tentu akan menyangka bahwa para tosu itu adalah teman enam para pemain naga biru yang sengaja menggantikan tugas mereka. Jin San amat tertarik dan tanpa disadarinya dia mendekati naga biru itu. Para tosu itu agaknya tidak memperhatikan seorang anak kecil yang longa, longok di dekat mereka. Akan tetapi, Jin San menghampiri seorang di antara pemain naga biru yang berpakaian biru dan bersabuk kuning, diam-diam dia mendorong tubuh orang ini dari belakang. Orang itu seperti telah berubah menjadi arca, ketika didorong dia bergoyang-goyang dan roboh. Melihat ini, kakek pemegang cu segera berduru, mulai dan terdengarlah suara gaduh dan para penabuh canang dan tambur dari naga biru mulai beraksi. Mereka memukul canang dan tambur dengan keras sekali sehingga suara tetabuhan mereka jauh lebih nyaring daripada tabuhan naga merah. Tentu saja suara-suara itu menjadi kacau balau dan barulah hal ini menarik perhatian para penonton. Juga para penabuh iringan musik naga merah terkejut. Lebih kacau lagi adalah para pemain naga merah karena irama yang mengikuti mereka kini kacau balau dengan tetabuhan lain sehingga langkah, langkah mereka menjadi usak. Sebelum para penonton hilang rasa kaget dan heran mereka, tiba-tiba naga biru itu bergerak dengan tangkasnya memasuki medan permainan di depan kuil itu. Begitu tangkas gerakan mereka, begitu cepatnya dan naga itu kadang-kadang diangkat tinggi-tinggi, bahkan para pemainnya meloncat. Dalam saat yang berlamaan sehingga naga biru itu soyah olah hidup dan benar-benar hendak terbang ke angkasa. Para penonton yang terheran-heran kini bersorak gembira. Tentu saja mereka merasa gembira sekali disugui tontonan istimewa ini, di mana ada dua naga sedang berlagak. Dan para hosyo serta hartawan yang melempar-lemparkan mercon, kini agaknya menganggap munculnya naga biru merupakan suatu selingan yang disengaja untuk menambah meriah suasana, maka mereka pun menjadi makin gembira dan menghujankan mercon lebih gencar lagi. Terjadilah pemandangan yang aneh dan amat indah. Di antara asap yang bergulung, gulung dan kadang-kadang diseling sinar api mercon meledak, nampak dua ekor naga, merah dan biru seperti saling bertempur. Agaknya para pemain naga merah juga terbawa gembira dan mengira bahwa rekan-rekan mereka para pemain naga biru itu memang sengaja hendak mengajak mereka berlumba kepandaian memainkan liong. Hanya ada beberapa orang saja di antara mereka yang terheran-heran mengapa para pemain naga biru tidak berpakaian biru. Dalam kegaduhan suara dua perangkat musik itu, teriakan-teriakan para penonton di dekat tempat naga biru tadi istirahat tidak terdengar orang. Para penonton di bagian ini memang menjadi panik dan terkejut melihat para pemain naga biru yang berpakaian serba biru itu, yang tadi berdiri seperti patung, kini semua roboh dan tidak bergerak lagi seperti telah mati. Akan tetapi, kegaduhan luar biasa dari musik yang tidak teratur dan saling bersaing bising itu, pemandangan yang tertutup asap tebal dan perhatian yang dicurahkan kepada naga merah dan naga biru yang seolah-olah saling bertanding dan saling menyerang, membuat para penonton lain tidak tahu akan peristiwa aneh itu. Barulah para penonton menjadi terheran-heran, akan tetapi tetap saja makin gembira ketika mereka melihat pemain. Mustika naga merah dan pemain mustika naga biru yang ternyata seorang kakek berjenggot panjang, kini sedang bertanding menggunakan gagang cu, mustika, mereka sebagai toya. Demikian pula pemegang kepala naga merah dan naga biru, kini saling serang dan karena kedua tangan mereka memegang kepala naga, mereka hanya saling serang dengan kaki mereka yang menendang-nendang. Para penonton bersorak-sorak gembira. Sungguh merupakan tontonan yang selama hidup belum pernah mereka saksikan. Bayangkan saja. Dua ekor naga bertempur seperti sungguh-sungguh di bawah iringan dua perangkat musik yang ngeriuh rendah suaranya, di antara hujan mercon dan bergulungnya asap. Dan mereka itu bertempur begitu sungguh-sungguh, begitu hidup sehingga para penonton tentu akan sukar melupakan kesan yang amat hebat ini. Akan tetapi, tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang melompat ke tengah medan bertempuran. Anak itu berteriak-teriak akan tetapi tidak ada orang yang dapat mendengar suaranya. Semua orang terbelalak karena anak itu membawa sebuah tengkorak manusia yang diangkat ke atas dan anak itu membuat gerakan yang ringan dan cekatan, meloncat dan menghantamkan tengkorak itu ke arah kepala kakek berjenggot panjang yang memainkan cunaga biru. Kakek itu terkejut, apalagi melihat anak itu menggunakan sebuah tengkorak tulen untuk menghantamnya. Uhaha dia berteriak sambil menangkis toya pemegang cunaga merah, kemudian kakinya menyambar dan menendang. Das Gimsan, anak itu, tidak mungkin dapat menghindarkan tendangan hebat itu. Anak ini tadi melihat betapa para pemain naga biru semua kena totokan, maka setelah dia mendorong-dorong mereka roboh semua, dia lalu berteriak-teriak untuk memberitahu orang bahwa para pemain naga biru itu adalah palsu semua. Akan tetapi suaranya tenggelam dalam kegaduhan canang dan tambur yang dipukul berbareng tanpa aturan itu. Akhirnya, melihat pertempuran, anak yang merasa penasaran ini lalu melompat dan menyerang kakek berjenggot panjang yang diatau merupakan pimpinan para pemain palsu itu. Akan tetapi betapapun lincahnya, apa daya seorang anak kecil berusia 10 tahun terhadap seorang yang berkepandayan tinggi seperti kakek itu? Sekali tendang saja tubuh Gimsan mencelat ke atas dan, kebetulan sekali dia terlempar ke atas kepala naga biru. Buk Gimsan yang terbanting duduk di atas kepala naga biru, cepat menggunakan tangan kirinya untuk memegangi. Tanduk naga biru dan mengempitkan kedua kakinya, sedangkan tangan kanannya masih memegangi tengkorak manusia. Para penonton bersorak gegap gempita. Mereka makin gembira karena mereka masih mengira bahwa semua itu adalah permainan yang amat mengasyikan. Mereka mengira bahwa bocah itu memang termasuk rombongan pemain, apalagi karena bocah itu memegang sebuah tengkorak. Mereka menuding-nuding ke arah Gimsan, tertawa-tawa dan memuji-muji ketabahan anak itu yang kini terbawa oleh gerakan kepala naga biru. Karena kepala naga itu bergerak-gerak naik turun dan ke kanan-kiri, maka Gimsan harus mempergunakan semua tenaganya untuk mempertahankan dirinya agar jangan sampai terlempar atau jatuh. Tentu saja dia kelihatan seperti seorang yang menunggang kuda liar dan pemandangan ini lucu sekali, memancing gelak tawa para penonton akan tetapi, tiba-tiba suara ketawa para penonton terhenti, semua match memandang terbelalak dan terdengarlah pekik di sana-sini, wajah-wajah menjadi pucat ketika mereka melihat betapa pemain mustika naga merah kini roboh oleh tusukan toya kakek pemain mustika naga biru. Dan robohnya pemain mustika naga merah ini seolah-olah menjadi isyarat bagi para pemain naga biru karena kini mereka menerjang dengan kaki mereka kepada para pemain naga merah dan dalam waktu singkat saja para pemain itu roboh dan naga merah itu pun terbanting ke atas tanah bersama para pemainnya. Lebih hebat lagi, kini para penabuh canang dan tambur pengiring naga biru sudah melemparkan alat-alat musik mereka dan langsung mereka menyerang para penabuh musik pengiring naga merah. Terjadilah perkelahian hebat. Penonton bubar. Gegerlah para penonton, panik dan mereka lari saling terjang, ada yang jatuh terinjak-injak, teriakan-teriakan dan jerit-jerit terdengar seolah-olah tempat itu dilanda perang. Sebentar saja, para pemain musik pengiring naga merah sudah direbohkan oleh lima orang tosu penabuh musik pengiring naga biru, dan kini para pemain naga biru itu membawa naga mereka menerjang ke dalam kuil. Para hartawan melarikan diri sedangkan para hosyo mencoba untuk menahan, akan tetapi mereka itu direbohkan oleh amukan naga biru. Tempat pesta yang tadinya meriah itu kini menjadi kacau balau dan geger. Jerit tangis mulai terdengar dari para wanita yang ketakutan, anak-anak yang terpisah dari orang tua mereka, dan orang-orang yang terjatuh dan terinjak-injak. Dan di dalam kuil terdengar suara gaduh ketika naga biru itu mengamuk merobohkan meja-meja sembahyang dan merobohkan siapa saja yang berani menghalangi perbuatan mereka. Akan tetapi naga biru yang seperti kemasukan setan itu tidak lama mengamuk ke dalam kuil. Setelah merobohkan meja sembahyang mereka keluar lagi dan ternyata ginsan masih mendekam di atas kepala naga biru dan tengkorak itu masih tidekapnya. Akan tetapi tentu saja dia merasa tersiksa dan ngeri matanya terbelalak dan mukanya pucat. Sute Su Heng teriakan ini keluar dari mulut Sian Lun dan Ling Ling. Dua orang anak ini tadi terkejut setengah mati dan terheran-heran melihat munculnya ginsan, apalagi ketika melihat ginsan menyerang pemain cunaga biru sampai tertendang dan terlempar ke atas kepala naga biru. Mereka sudah memanggil-manggil, akan tetapi tentu saja suara mereka tadi lenyap tertelan kegaduhan luar biasa itu. Ketika terjadi pertempuran dan para penonton gegar melarikan diri, mereka tidak ikut lagi karena mereka tidak mau meninggalkan ginsan ketika naga biru menyerbu ke dalam kuil. Mereka mengikuti sampai di depan pintu kuil, akan tetapi tidak dapat masuk karena di dalam kuil juga terjadi pertempuran dan amukan si naga biru. Baru setelah naga biru keluar dan mereka melihat bahwa ginsan masih mendekam di atas kepala naga, mereka berteriak memanggil dan dengan keberanian luar biasa mereka meloncat dan menyerang kakek berjenggot panjang yang kini berjalan di depan naga sedangkan tongkat penyanggam mustika tadi sudah tidak berada di tangannya lagi. Tongkat itu dibuangnya karena patah ketika dia pergunakan untuk mengamuk di dalam kuil. Lepaskan suti bentak si anlun kakek jahat ling-ling juga membentak. Dua orang anak itu maju berbareng dan menyerang kakek berjenggot panjang itu. Eh kakek itu terkejut dan terheran. Dia masih terheran, heran melihat ginsan yang masih mendekam di atas kepala naga biru, dan kini muncul lagi dua orang bocah yang menyerangnya. Hampir dia tertawa bergelak. Kiranya yang menghalangi perbuatannya dan kawan-kawannya adalah anak-anak kecil. Pergilah setan-setan cilik bentaknya dan karena dia marah oleh gengguan anak-anak itu, kini dia mengerahkan sedikit tenaga dalam tamparannya ke arah kepala si anlun dan ling-ling. Wut-wut. Eh kakek berjenggot panjang itu terbelalak memandang ketika dia melihat dua orang anak itu hanya terhuyung saja dan tamparan-tamparannya itu ternyata luput. Padahal, jarang ada orang dapat mengelak dari tamparannya tadi, sungguh pun dia hanya mengerahkan sedikit tenaga. Dia sudah memerhitungkan masak-masak bahwa tamparan itu sudah cukup untuk membuat pecah kepala dua orang anak pengganggu itu dan menewaskan mereka. Akan tetapi, siapa kira, dua orang anak itu dapat mengelak dengan kecepatan luar biasa dan hanya terhuyung. Karena terdorong oleh hawa pukulannya saja. Hal ini membuat dia merasa malu dan peasaran. Kalian harus mampus bentaknya pula dan dia menerjang maju mengirim pukulan. Akan tetapi pada saat itu sebuah benda melayang ke arah kepalanya dari belakang. Kakek itu terkejut, mengira bahwa ada lawan gelap menyerangnya. Dia menggerakkan tangan memukul ke belakang tanpa menoleh. Raky pecahlah kepala itu. Kepala tengkorak yang dilemparkan oleh ginsan bocah ini yang masih nongkrong di atas kepala naga biru telah menyamitnya dengan tengkorak ketika melihat suheng dan semuanya diserang. Kakek itu makin terkejut ketika melihat bahwa yang dipukulnya hancur adalah sebuah tengkorak. Teringatlah dia akan anak yang membawa tengkorak tadi, maka kemarahannya memuncak. Dia menubruk ke depan, ke arah Sian Loon dan Ling Ling, lalu tangannya terayun, menghantam ke arah Sian Loon sekali ini hantamannya hebat sekali dan tidak mungkin Sian Loon akan dapat mengelak lagi. Omi Tohut, manusia kejam terdengar bentakan dan dua orang Hwasyo meloncat keluar dari kubil itu dan mereka langsung menangkis dan menerima hantaman itu. Beres dua orang Hwasyo itu terpental dan terguling-guling ketika mereka menangkap pukulan kakek berjenggot panjang dan terkena hantaman dasyat itu. Kakek berjenggot panjang terkejut, akan tetapi pada saat itu datang petugas-petugas keamanan yang datang berlari-lari ke tempat itu, dipimpin oleh beberapa orang perwira. Melihat ini, kakek berjenggot panjang lalu meloncat dan menyusul teman-temannya yang sudah melarikan naga biru itu, menghilang ke dalam gelap. Suteh, suheng titik. Sian Loon dan Ling Ling berlari-lari mengejar karena melihat ginsan terbawa lari oleh naga biru. Juga para petugas keamanan melakukan pengejaran. Akan tetapi, di luar kota itu, mereka menemukan liong biru itu menggeletak di tepi jalan dan tidak nampak seorang pun dari para tosu yang tadi melakukan kekacauan. Sian Loon dan Ling Ling mencari-cari dengan jantung berdebar tegang, namun mereka juga tidak dapat menemukan ginsan yang lenyap bersama para tosu itu. Dengan bingung mereka lalu pulang dan di sepanjang jalan Ling Ling menangisi nasib suhengnya yang terbawa pergi oleh para tosu itu. Sian Loon menghiburnya mengatakan bahwa ginsan mempunyai banyak akal maka belum tentu akan celaka di tangan orang-orang jahat itu. Gan Beng Hon dan Kui Eng menyambut kedatangan mereka dengan hati lega. Suami istri pendekar ini sudah cemas sekali karena mereka telah mendengar berita tentang kerusuhan yang terjadi di depan kuil. Mereka tadi juga keluar dan mencari-cari anak mereka, Ling Ling, dan keponakan mereka, Sian Loon juga murid mereka, ginsan namun mereka tidak melihat seorang pun di antara mereka. Lebih cemas lagi hati mereka ketika mereka mendengar dari beberapa orang yang melihatnya bahwa murid mereka, ginsan ikut dalam keributan, bahkan anak itu secara aneh naik ke atas kepala naga biru yang menimbulkan kekacauan sambil membawa sebuah tengkorak manusia. Dan ada pula yang melihat betapa keponakan dan anak mereka tadi dipukul oleh kakek berjenggot panjang. Ah, syukur kalian datang seru Kui Eng dan Beng Hon ketika melihat munculnya anak mereka dan Sian Loon Ibu Ling Ling berseru dan lari memeluk ibunya sambil menangis. Ibu, Ji Su Heng dilarikan orang-orang jahat. Mari kita masuk dan bicara di dalam, kata Gan Beng Hon dan mereka semua lalu masuk ke dalam rumah. Setelah memberi minum kepada Sian Loon dan Ling Ling yang masih pucat-pucat wajahnya, Beng Hon lalu bertanya kepada keponakannya, sekarang ceritakan yang jelas, apakah yang telah terjadi dengan sikap tenang karena pemuda cilik yang berhati tabah ini sudah dapat menguasai hatinya. Sian Loon lalu bercerita betapa dia dan Ling Ling menonton pertunjukan tari liong di depan kuil, kemudian betapa naga biru mengamuk dan tiba-tiba mereka melihat ginsan menyerang rombongan naga biru dan ditendang terlempar ke atas kepala naga biru. Betapa naga biru merobohkan para pemain naga merah dan menyerbu kuil, mengobrak abrik kuil dan keluar pula dengan ginsan masih berada di atas kepala naga biru dengan muka pucat, Kami berdua berusaha menolong sute, supek, kata Sian Lundaya memang menyebut supek, wa guru, kepada Beng Hon karena mendiang ayahnya adalah sute dari pendekar ini, dan kepada Kui Engga menyebut supek bobiarpun pendekar wanita ini adalah adik seperguruan mendiang ayahnya. Akan tetapi Teo Chu dan Sumoy tidak dapat melawan kakek berjenggot yang amat lihai itu. Mereka melarikan diri ketika pasukan datang dan kami ikut mengejar, akan tetapi Teo Chu tidak melihat bayangan sute, Beng Hon mengerutkan alisnya, lalu bangkit berdiri. Biar aku akan mencarinya, katanya kepada istrinya. Jaga anak-anak dan jangan biarkan mereka keluar rumah, istrinya mengangguk, dalam keadaan seperti itu, di mana bahaya mengancam dan keadaan kalut, mereka menjadi seperti dulu lagi, seperti ketika mereka masih menjadi suheng dan sumoy dan biasa bekerjasama menghadapi bahaya. Beng Hon lalu cepat meninggalkan rumahnya dan menghilang di dalam kegelapan malam. Pendekar ini lalu melakukan penyelidikan, mencari jejak muridnya, Gin San dia mendengarkan lagi penuturan dari mereka yang tadi melihat Gin San akan tetapi betapapun dan mencari, hasilnya sia-sia belaka. Gin San lenyap seperti ditelan bumi, lenyap bersama para perusur itu, para tosu-tosu itu. Maka pendekar ini lalu kembali ke kuil di mana dia lalu melakukan penyelidikan. Dia mengenal ketua kuil itu, yaitu Tianqi Hoshio yang ketika terjadi keributan tidak ada di tempat karena Hoshio ini sibuk menjemput rombongan yang berada di kota lain. Karena Beng Hon sudah kenal baik dengan Hoshio-Hoshio lain pengurus kuil, maka dia diperkenankan masuk. Beberapa orang Hoshio terluka parah dan pendekar ini membantu para Hoshio untuk mengobati mereka yang terluka. Kemudian dia memeriksa keadaan yang rusak itu, meja sembah yang hancur, arca yang pecah dan roboh. Gan, Si Chu, sungguh pin ceng, aku, tidak mengira bahwa para tosu-im yang paip tega dan berani melakukan perbuatan terkutuk seperti ini, kata seorang Hoshio tua yang menjadi wakil Tianqi Hoshio dan yang menderita patah tulang lengannya. Gan Beng Hon terkejut. Ah, bagaimana lo suhut tahu bahwa mereka adalah para tosu-im yang paip pendekar ini mengerutkan alisnya. Memang dia mendengar bahwa para tosu-im yang paip amat kuat, banyak di antara mereka yang memiliki kepandayan mujijat dan kesaktian yang tinggi. Akan tetapi belum pernah dia mendengar mereka itu melakukan kejahatan, apalagi memusuhi agama Buddha. Kakek yang berkepala gundul itu menarik napas panjang. Omi Tohut, Pin Cheng sendiri mengharap tidak demikian dan semoga Seng Buddha mengampuni mereka. Akan tetapi, ada dua bukti yang memperkuat dugaan bahwa mereka adalah tosu, tosu-im yang paip, Gan Si Chu. Pertama, Mereka terdiri dari belasan orang yang berpakaian tosu, dan ilmu silat mereka Pin Cheng lihat berdasarkan ilmu silat Im Yang Kun, juga pukulan. Pukulan mereka mengandung dua hawa sin kang yang berlawanan. Gan Beng Hon tetap mengerutkan alisnya lo suhau, saya kira dua hal itu belum dapat dipakai sebagai bukti. Banyak orang berpakaian tosu di dunia ini, dan tentang ilmu silat, bagaimana kita yang bukan anggota Im Yang Pai dapat menentukan bahwa yang mereka pergunakan itu betul-betul Im Yang Kun pendapat si Chu memang tepat dan beralasan. Pin Cheng hanya menduga saja tentang ilmu silat mereka karena Pin Cheng pernah melihat gaya permainan Im Yang Kun. Akan tetapi bukan itu yang merupakan bukti kuat, melainkan ini, Hwasyo tua itu merogoh kantungnya dan mengeluarkan sebuah benda, menyerahkan benda itu kepada Beng Han. Benda itu adalah sebuah medali dari baja yang diukir lukisan bulat dengan garis lengkung Im yang membagi bulatan itu menjadi dua, di warna hitam dan putih dan di bawah gambaran itu tertulis tiga huruf Im Yang Pai. Itulah tanda medali yang biasa dipakai oleh para anggota Im Yang Pai yang sudah mempunyai tingkat, karena para anggota biasa hanya ditandai dengan gambar yang sama pada dada baju mereka. Bagaimana lo suhu bisa mendapatkan benda itu tanyanya sambil memandang wajah Hwasyo tua itu. Biarpun lengan Pin Cheng patah tulangnya ketika menangkis Toya itu, akan tetapi Toya itu juga patah dan tentu Pin Cheng sudah berhasil melukai lawan tangguh itu kalau saja cengkeraman Pin Cheng tidak tertahan oleh benda ini yang tergantung di dadanya. Pin Cheng gagal melukai dadanya akan tetapi berhasil merampas medali ini, Gan Si Chu. Bukankah ini merupakan bukti bahwa mereka itu, setidaknya orang yang melawan Pin Cheng, adalah anggota Im Yang Pai? Hem, agaknya pendapat lo suhu benar. Lalu, apa yang akan lo suhu lakukan tentang hal ini Omi Tohut? Pin Cheng tidak mau mencari permusuhan, dan Pin Cheng tidak dapat mengambil keputusan. Tentu saja Pin Cheng akan menanti kembalinya Tian Ki Hwasyo besok siang dikubil ini, akan tetapi, apakah kejahatan ini harus dibiarkan saja? Tanpa dihukum dan dibalas sekarang juga? Lo suhu, murid saya pun agaknya telah diculik oleh kawanan Im Yang Pai itu, Omi Tohut, Hwasyo tua berkemat-kemit membaca mantra, kemudian seperti menerjemahkan mantra yang ternyata adalah ayat suci dari kitab Buddha Dhamapada, seperti memberi wejangan kepada Gan Beng Han. Si Chu, siapapun yang berbuat jahat terhadap orang yang tidak berdosa, akan tertimpa oleh kejahatan itu sendiri, seperti orang menebarkan debu melawan arus angin yang akan berbalik menimpa muka sendiri. Omi Tohut dan Beng Han mengerutkan alisnya dia sudah tahu akan sifat yang lemah dan sabar dari para Hwasyo ini, yang membuatnya kadang-kadang merasa heran sendiri. Para Hwasyo banyak yang memiliki kepandayan tinggi, banyak yang pernah menjadi murid-murid Siaw Lim Pai yang tangguh, akan tetapi pelajaran tentang kesabaran membuat mereka kadang-kadang bersikap amat lemah. Hal ini sungguh berlawanan dengan sikapnya sebagai seorang pendekar yang selalu siap menghadapi dan menentang kejahatan, biarpun kejahatan itu tidak menimpa muridnya sendiri misalnya. Loh Suhu, bolehkah saya meminjam medali ini untuk apa? Gan Si Chu sekarang juga saya akan pergi mendatangi Im Yang Pai dan selain mencari murid saya juga menegur dan menuntut perbuatan anak murid mereka pada malam hari ini. Omi Tohut, Si Chu akan menghadapi bahaya, apalagi hanya seorang diri saja. Gan Si Chu, apakah tidak sebaiknya kalau kita menanti sampai besok, menanti kembalinya Su Heng Tian Ki Hwasyo? Pin Cheng kira bahwa urusan penyerbuan dan pengacauan yang dilakukan oleh orang-orang itu ada hubungannya dengan upacara penyambutan benda suci sehingga dapat dianggap sebagai usaha pemberontakan terhadap perintah Kaisar. Ini merupakan urusan gawat dan pemerintah tentu akan turun tangan mencari dan membasmi mereka. Sebaiknya Si Chu bersabar, Gan Beng Hon adalah seorang pendekar yang tidak mau terlibat dalam urusan pemerintahan. Dia bukan pemberontak, bukan pula membela Kaisar. Dia seorang pendekar yang hanya membela kebenaran dan selalu menentang kejahatan. Siapapun yang merusak kebenaran dan melakukan kejahatan, baik dia itu seorang pembesar atau siapapun, tentu akan ditentangnya. Pernah kurang lebih 10 tahun yang lalu ketika dia belum menikah dengan Kui Eng, semuanya yang kini menjadi istrinya itu, dia bersama Kui Eng dan bersama Mendiang Tan Bun Hong, setenya, yaitu ayah kandung Sian Lun, menyerbu dan memusuhi Tio Taikam, yang paling berkuasa dan berpengaruh di Kota Raja. Mereka bertiga membuat geger Kota Raja dan tentu saja mereka dianggap pemberontak-pemberontak. Padahal, mereka sama sekali bukan bermaksud pemberontak untuk menumbangkan kekuasaan di atas atau untuk merampasnya, melainkan semata metu karena terdorong oleh jiwa pendekar mereka, yaitu menentang yang jahat dan lalim dan membela yang lemah tertindas. Kaisar amat lemah seperti boneka, dan kekuasaan berada di tangan Tio Taikam yang bertindak sewenang-wenang, melakukan penindasan dan pemerasan hanya untuk mengumpulkan harta benda dan memperlihatkan kekuasaannya saja. Demikianlah, menghadapi panyerbuan orang-orang yang diduga adalah orang-orang Mendiang Pai itu, Beng Hong juga. Tidak mau mempertimbangkan kata-kata yang diucapkan oleh Hwasyo Tua itu. Dia tidak peduli akan urusan penyambutan benda suci yang diperintahkan oleh Kaisar. Dia tidak mau mencampurnya, juga tidak akan memperdulikan urusan permusuhan antara Kaisar atau golongan Hwasyo-Hwasyo Buddha dengan golongan lain seperti Im, Yang, Pai yang beragama Indiang Kau. Akan tetapi, dia akan menentang siapa saja yang telah melakukan kerusuhan di kudil itu, dan terutama sekali yang telah menculik muridnya. Loh Suhu, saya tidak bisa bersabar lagi karena hal ini menyangkut keselamatan murid saya. Saya harus cepat menyusul ke sana sekarang juga. Kalau Loh Suhu suka membantu dan meminjamkan benda ini agar saya mempunyai bukti untuk menegur mereka, itu baik sekali. Akan tetapi kalau Loh Suhu tidak mau membantu, tanpa bukti ini pun saya akan tetap menyusul ke sana seorang diri, Hwasyo tua itu menarik napas panjang, mengulurkan tangan menerima dan mengantongi kembali benda itu. Dan Si Chu, Si Chu tentu maklum bahwa Pincheng akan suka sekali membantumu. Akan tetapi Si Chu juga tentu maklum betapa pentingnya benda ini untuk bukti bagi kami sendiri dan bagi pemerintah. Pincheng harus menyerahkan benda ini kepada Suheng Tianqi Hwasyo besok, dan sebaiknya Si Chu menunggu sampai Suheng datang, barulah Si Chu meminjam benda bukti ini dari Suheng, Gan Benghon menarik napas panjang. Dia tidak menyalahkan Hwasyo tua ini yang tentu memelah kepentingan sendiri, yaitu kepentingan kudil itu. Dia sendiri amat mementingkan urusan muridnya sendiri, jadi tiada bedanya dengan Hwasyo itu yang juga mementingkan urusan kudilnya sendiri. Maka dia lalu mengangguk, menjura dan mengundurkan diri, pulang ke rumahnya karena dia tidak mau pergi jauh menyusul Ki In Yang Tai tanpa memberitahu kepada istrinya. Kui Eng yang memangku puterinya duduk di atas kursi, mendengarkan penuturan suaminya dengan penuh perhatian. Juga Sian Lun yang duduk di atas bangku dan Ling Ling mendengarkan penuturan itu dengan metel, terbelalak. Setelah mendengar bahwa menurut bukti yang ada, penyerbuan itu dilakukan oleh kaum In Yang Pai, Kui Eng mengerutkan alisnya dan mengepal tinju. In Yang Pai? Ah, sungguh sukar untuk dipercaya. In Yang Pai adalah partai yang bersih dan memiliki banyak sekali orang pandai. Bahkan nama suhu amat dihormat di sana. Bagaimana mereka dapat melakukan kejahatan itu Beng Hon menarik napas panjang. Istriku, harap kau ingat bahwa urusan ini sesungguhnya tidak menyangkut soal kejahatan. Memang, para penyerbu itu memergunakan kekerasan, akan tetapi pendorong perbuatan itu bukanlah untuk merampok atau untuk melakukan penganiayaan melainkan terdapat unsur permusuhan dengan pihak yang diserbu. Betapapun juga, perbuatan mereka itu merupakan perbuatan yang curang, menggunakan kesempatan selagi lawan tidak menduga-duga melakukan penyerbuan dan pengerusakan, dan terutama sekali, menculik murid kita. Karena itu, sekarang juga aku akan mengejar ke In Yang Pai, aku ikut pergi Kui yang berkata dengan tegas. Melihat suaminya hendak membantah, dia lalu menurunkan putrinya, bangkit berdiri, memegang lengan tangan suaminya dan memandang tajam dengan matanya yang indah, lalu berkata, In Yang Pai tidak boleh dibuat main-main. Di sana sarang orang-orang yang lihai. Dan memang benar kata-katamu bahwa kita harus menolong murid kita, siapapun dan betapa lihai pun penculik-penculiknya. Akan tetapi aku tidak akan membiarkan engkau pergi ke tempat berbahaya itu seorang diri saja, suamiku. Aku adalah istrimu, juga sumoimu, dan kita sudah biasa menghadapi lawan-lawan berbahaya bersama-sama, bukan? Dan Benghon membalas sentuhan jari-jari tangan istrinya itu dengan penuh rasa cinta. Dia memandang istrinya dan sejenak dua pasang metu itu saling berpandangan, melekat dan seperti saling mencumbu dengan pernyataan kasih. Kemudian Benghon berkata halus memang sebaiknya kalau kita maju bersama istriku. Akan tetapi, mereka ini, dia memandang kepada Lingling dan Sianlun ayah, Ibu, aku ikut. Aku ikut mencari Jisuheng Lingling berkata, Ah, kau kira kami akan pergi bertamasa, kata ayahnya menegur. Bahkan aku masih meragu untuk meninggalkan engkau dan Sianlun berdua saja di rumah dalam keadaan sekacau sekarang ini, Supek dan Supekbo mempunyai keperluan penting sekali dan Sute memang harus diselamatkan, oleh karena itu harap Supek dan Supekbo tidak ragu, ragu untuk menolongnya. Teocu akan menjaga dan melindungi semua dengan mempertaruhkan nyawa Teocu. Suami istri itu memandang kepada Sianlun dan sesaat mereka tertegun, karena mereka teringat kepada ayah kandang anak ini yaitu saudara seperguruan mereka, Tan Bun Hong. Seperti Sianlun inilah sikap dan kegagahan Bun Hong dahulu, ketika pendekar itu masih bahu-membahu dengan mereka menghadapi pembesar, pembesar jahat dan sekarang, anaknya yang menjadi murid mereka itu memperlihatkan sikap kegagahan yang sama sekali tidak memalukan untuk menjadi kebanggaan pendekar muda itu. Timbul perasaan puas dan lega di hati mereka. Kui yang mengejap, ngejapkan matanya terharu karena teringat akan suhengnya, Bun Hong. Dia merasa terharu dan dua titik air mata membasahi matanya, lalu dia memandang suaminya. Nah, ada dia di sini, dan Ling Ling juga bukan seorang anak kecil lagi. Pula, siapa sih yang akan mengganggu rumah kita? Nah, suamiku, betapapun juga hatiku tidak akan tenang kalau melihat engkau pergi sendirian saja mendatangi Im, yang pada di kaki pegunungan Tai Hong San. Aku harus menemanimu melihat sikap Sianlun dan juga Ling Ling yang kini tidak kerua lagi dan menyatakan bahwa dia akan tinggal di rumah bersama suhengnya. Akhirnya, Beng Hong menyetujui pendapat istrinya dan malam hari itu juga mereka berangkat meninggalkan rumah mereka, meninggalkan anak-anak mereka, meninggalkan kota Chin'an dan melakukan perjalanan menuju ke pegunungan Tai Hong San untuk mengunjungi Im Yang Pai. Maaf halaman 48 sampai 50 rusak tidak terbaca, yang menceritakan suasana kota Chin'an dan penduduknya yang menyambut kedatangan Tawai mengirimkan joli pembawa benda suci berupa tulang jari seng muda yang diarak menuju kuil Ban Ho Tong, yang sudah dibersihkan dari sisa-sisa pertempuran semalam. Akhirnya, menjelang tengah hari, saat yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang itu pun tibalah. Mula-mula terdengar suara tambur dan canang riuh rendah dipukul orang di pintu gerbang selatan dan nampaklah pawai itu muncul di pintu gerbang. Pawai yang megah dan panjang dan juga indah karena suasana meriah yang mengelilinginya. Mula-mula nampak pasukan yang berpakaian indah dan berseragam megah, berjalan dengan tombak di tangan dengan gerakan kaki yang berirama, diikuti dua pasukan, pasukan tombak dan pasukan golok besar. Dua pasukan ini diikuti oleh rombongan Hoseo dan Nikow yang berdoa sambil memegang tasbeh, kepala menunduk dan bersikap hidmat dan bibir berkemak kemi. Di belakang rombongan Hoseo dan Nikow yang jumlahnya belasan orang ini nampak rombongan yang menjadi pusat perhatian ialah sebuah joli yang dipukul oleh empat orang Hoseo tua yang berjubah kuning. Joli itu kecil saja dan tertutup tirai kuning, dari luar tidak kelihatan apa yang berada di dalamnya. Akan tetapi semua orang telah tahu, tentu benda suci yang berupa tulang dari jari tangan Seng Buddha itulah yang ada di dalam joli. Di belakang rombongan Hoseo dan Joli ini berjalan pengiring terdiri dari para pembesar dan pejabat pemerintahan yang menghormati dan menyambut benda suci itu dan mengantar di belakangnya memasuki kota. Kemudian di belakang mereka berjalan pasukan pengawal lagi yang jumlahnya sama dengan pengawal yang tadi berjalan di depan, yaitu sekitar 50 orang dibagi menjadi dua pasukan yaitu pasukan tombak dan pasukan golok besar. Para penonton menyambut dengan takjub dan penuh kegembiraan. Mereka yang beragama Buddha sudah cepat menjatuhkan diri berlutut ketika pawai itu lewat, merangkap kedua tangan di depan dada dan menyembah, memberi hormat kepada benda suci itu. Mereka yang tidak beragama Buddha dan yang hanya datang menonton, juga bersikap hormat. Sikap yang timbul karena melihat betapa para pembesar mengiring benda suci itu dan betapa pasukan pengawal menjaganya dengan demikian ketat sehingga tentu saja benda di dalam joli itu mendatangkan kesan yang membuat orang merasa bahwa mereka berhadapan dengan benda yang harus dihormati. Di belakang ekor pawai, yaitu pasukan pengawal, kini berbondong-bondong rakyat berjalan sehingga pawai itu menjadi makin panjang. Mereka semua menuju ke kuil Ban Hok Tong di mana Tian Ki Ho Sio, ketua kuil Ban Hok Tong, telah siap mengadakan penyambutan. Ho Sio tua ini tadi pagi telah mendahului rombongan datang kembali ke kuilnya, bukan hanya untuk mengatur. Penyambutan akan tetapi juga karena dia mendengar akan adanya penyerbuan orang-orang jahat malam hari tadi yang merusak meja sembah yang di kuilnya. Ketua Ban Hok Tong, Tian Ki Ho Sio ini, bukanlah orang sembarangan. Selain menjadi seorang pendeta agama Buddha yang tekun dan saleh, dan sebagai ketua kuil yang rajin bekerja demi kemajuan perkembangan agamanya juga Tian Ki Ho Sio terkenal sebagai seorang ahli silat yang pandai. Dia bersama Tian Li Ho Sio yang menjadi sutainya dan menjadi wakil kepala di kuil itu, yaitu Ho Sio tua yang terluka dalam pertempuran semalam, adalah murid-murid Taisan Pai Tingka III. Hanya karena dua orang Ho Sio ini bekerja sebagai pendeta dalam kuil dan selalu menjauhkan diri dari kekerasan, tentu saja kepandaan mereka jarang ada yang mengenalnya. Sejak kemarin sampai malam tadi, Tian Ki Ho Sio meninggalkan kuilnya untuk melakukan penyambutan kepada rombongan pembawa benda suci. Dalam rombongan itu dia bertemu dengan seorang sucinya, yaitu Pek Iniko yang mempunyai tingkat lebih tinggi daripada dia di Taisan Pai. Pek Iniko adalah tokoh tingkat dua di Taisan Pai dan terhitung sucinya yang memiliki kepandaian lebih tinggi. Karena seperti dia, Pek Iniko juga menjadi seorang pendeta Buddha yang mengepalai kuil Kuan Imbyo di luar kota Ankian, maka mereka dapat bertemu dalam rombongan itu. Ketika mendengar bahwa semalam kuilnya diserbu orang, Tian Ki Ho Sio cepat mendihului rombongan, kembali ke kuil Ban Ho Tau. Ho Sio tua ini merasa marah ketika melihat betapa sutenya dan beberapa orang HW Sio kuilnya luka-luka, dan alisnya yang bercampur uban itu berkerut ketika dia mendengar penuturan Tian Li Ho Sio tentang penyerbuan itu, melihat medali baja yang menjadi tanda dari Imbyang Pai. Omi Tohut, tidak salahkah ini Tian Ki Ho Sio berkata seorang diri sambil membolak-balik benda itu di atas telapak tangannya. Boleh jadi mereka tidak senang dengan agama kita, akan tetapi menyerbu dan mengacau. Sukar dipercaya Imbyang Pai melakukan hal securang ini Su Heng, mereka adalah segerombalan tosu dan biarpun tidak secara terang-terangan mengaku dari Imbyang Pai, akan tetapi setelah lemcana ini menunjukkan kenyataan sebagai bukti, kiranya kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Kita harus tidak mendiamkan saja kecurangan mereka dan kita harus mendatangi Imbyang Pai dan menuntut. Kata Tian Li Ho Sio yang masih marah mengingat akan peristiwa semalam. Tian Ki Ho Sio mengangguk-angguk. Tentu saja. Penghinaan terhadap kuil merupakan hal yang harus kita bela dengan nyawa, sute. Akan tetapi kita menghadapi urusan besar, yaitu menyambut benda suci. Setelah itu selesai, barulah kita bicarakan hal ini dengan pembesar setempat, karena Pim Cheng yakin bahwa penyerbuan itu ada hubungannya dengan upacara penyambutan benda suci itu, benar, Su Heng. Memang mereka itu pantas disebut pemberontak-pemberontak yang harus dibasni, ingat, sute. Kita tidak boleh melibatkan diri dengan urusan pemberontakan. Kita hanya bergerak memela diri karena kuil kita dihina orang. Akan tetapi, Kaisar telah memperlihatkan sikap amat baik terhadap agama kita, Su Heng maka hal itu amat baik bagi perkembangan agama kita. Kaisar yang beragama Buddha dan memperhatikan perkembangan agama kita haruslah kita bela dan pemberontakan terhadap pemerintah yang mendukung agama kita harus tetap dipertahankan. Tian Ki Ho Sio menarik napas panjang. Harap kau tidak lupa, sute, bahwa apapun keadaan dan kedudukan kita, kita tetap merupakan anak murid Tai San Pai. Tentu sute tidak lupa akan sumpah dan janji kita sebagai murid Tai San Pai dahulu bahwa kita tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan, hanya berpihak kepada rakyat dan mereka yang tertindas. Sudahlah, urusan ini kita rundingkan besok setelah selesai penyambutan benda suci di kuil kita ini, pawai telah tiba di depan kuil. Para pengawal berbaris rapi mengelilingi kuil dan yang memasuki pekarangan kuil hanyalah rombongan Ho Sio dan Mikou mengiringkan empat orang Ho Sio tua pemikul joli kuning itu. Di depan kuil, Tian Ki Ho Sio dan sutenya, juga para Ho Sio lain, telah menyambut sambil berlutut. Joli itu ditujukan di atas meja yang telah dipersiapkan di depan kuil, kemudian Tian Ki Ho Sio yang mengepalai penyambutan lalu memasang dupa dan memberi hormat sambil mengucapkan mantra-mantra diikuti oleh para Ho Sio dan Mikou lainnya. Para pembesar yang mengiringkan tadi pun diperbolehkan masuk dan kini berdiri di satu pinggiran menyaksikan upacara itu, sedangkan para penonton tetap berada di luar pagar, berjejalan untuk menyaksikan upacara. Di antara para penonton itu terdapat dua orang bocah yang menyelingap ke depan. Mereka ini bukan lain adalah Tan Sian Lun dan Gan Ailing. Tadinya, Sian Lun hendak mencegah niat Ling-Ling untuk menonton, akan tetapi anak itu terus merengek. Apalagi karena melihat banyak orang berbondong lewat di depan rumah mereka dan semua orang bicara tentang penyambutan benda suci, akhirnya Sian Lun tidak dapat mencegah lagi karena khawatir kalau-kalau semuanya itu akan pergi sendiri. Dia meninggalkan pesan kepada para pelayan bahwa dia akan mengantar semuanya nonton dan akhirnya, setelah mendengar bahwa Pauai telah memasuki pintu gerbang kota, Sian Lun dan Ling-Ling berangkat dan bersama banyak orang mereka menanti di depan Kui. Hi, Su Heng, bukankah dia itu Loh Chiampo yang menjadi guru bibibeng lian? Dan tiba-tiba Ling-Ling berkata sambil memegang lengan Su Hengnya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menuding ke arah rombongan pendekta yang sedang berlutut melakukan upacara penghormatan. Yang dituding oleh jari tangan Ling-Ling adalah Pek Iniko. Memang anak perempuan ini tidak salah mengenal orang. Di dalam rombongan itu terdapat seorang Nikou tua yang berwajah ramah dan bersikap halus dan pendekta ini adalah Pek Iniko, Enci dari Tian Ki Ho Sio, Pek Iniko, adalah ketua dari Kui Kuan Im Biu yang terletak di luar kota An, Kian. Dan Nikou yang menjadi tokoh Taisan Pai tingkat 2 ini menjadi guru dari Gan Beng Lian, Adik perempuan Gan Beng Hon yang telah menikah dengan putra Bupat Yap di kota An, Kian, yaitu Yap Pi He Uteg. Tentu saja kini Gan Beng Lian yang telah menjadi nyonya Yap Pi He Uteg tinggal di rumah ayah mertuanya, sedangkan ibunya masih tinggal di dalam Kui Kuan Im Biu karena ibunya telah masuk menjadi Nikou, menjadi murid agama dari Pek Iniko. Sudah tiga kali Ling-Ling diajak oleh ayah dan ibunya mengunjungi bibinya di gedung Bupat Yap, dan selain mengunjungi keluarga bibinya, juga dia diajak mengunjungi neneknya, yaitu Syok Tian Nikou di dalam Kui Kuan Im Biu. Oleh karena itu, pernah dia bertemu dengan Pek Iniko dan kini dia mengenal Nikou tua itu di antara para pendeta yang berlutut di depan Kui Ban Ho Tong memberi penghormatan kepada benda suci. Benarkah tanya Sian Lun aku belum pernah melihat guru bibi Beng Lian, Sian Lun memang belum pernah bertemu dengan Pek Iniko sungguhpun dia pernah melihat adik kandung supeknya itu, yaitu Gan Beng Lian bersama suaminya ketika mereka datang berkunjung ke Chin, An. Kini upacara semilah yang penyambutan di luar kudil telah selesai. Tian Ki Ho Sio membuka tira joli dan mengambil. Keluar sebuah kotak berwarna hitam dan berukir bunga teratai, lalu mengangkat kotak itu tinggi di atas kepala. Semua orang memandang dengan metel, terbelalak dan di sana-sini terdengar disikan bahwa itulah kotak yang berisikan benda suci. Akan tetapi pada saat itu, terdengar bentakan nyaring sekali dan dari luar, di antara para penonton, berlompatan dua orang, tangan mereka bergerak dan beberapa sinar terang menyambar ke arah Tian Ki Ho Sio. Omi Tohuk terdengar teriakan halus dan pek ini kau sudah meloncat ke depan, kedua tangannya bergerak dan Nikou tua yang lihai ini telah dapat menangkap empat buah hui, tu, pisau terbang, yang meluncur seperti kilat itu. Tangkap penjahat tangkap tosu siluman Tian Ki Ho Sio cepat menyerahkan kotak pusaka kepada sutenya, Tian Li Ho Sio yang cepat membawa kotak itu ke dalam, sedangkan Tian Ki Ho Sio sendiri sudah melompat ke depan membantu sucinya, tek ini kau yang sudah bertanding melawan dua orang kakek bermuka singa yang berambut panjang. Dua orang saikong, kakek muka singa, yang tadi melemparkan hui itu itu berjubah panjang dan mereka itu mengamuk dengan senjata mereka yang menyeramkan. Kakek yang mukanya berwarna kuning mainkan sepasang senjata kongce, tombak pendek dengan kaitan, sedangkan kakek kedua yang bermuka berwuk menggunakan senjata siang kiam, sepasang pedang. Keduanya memiliki gerakan yang amat cepat dan kuat sekali. Ketika tadi ada empat orang perwira pengawal menubruk maju dengan golok mereka, dalam segerakan saja empat orang perwira ini roboh dan tubuh mereka terlempar sehingga Pek El Ni Kou berseru menyuruh mundur semua pengawal dan dia sendiri yang maju menyambut dua orang itu. Karena dia bertugas menyambut dan mengawal benda suci, maka sekali ini, tidak seperti biasanya, tek ini kau membawa pedang. Dan kini dia mainkan pedangnya melawan dua orang kakek saikong yang amat kosan itu. Tian Ki Hwasyo yang telah bersiap siaga karena semalam kuilnya dikacau orang itu, kini telah melompat dan membantu sucinya sambil berseru keras dan mainkan pedangnya. Hwasyo ini mainkan ilmu pedang Taesan Kiam Hoat yang indah dan juga amat cepat gerakannya, sedangkan sucinya yang sudah memiliki tingkat lebih tinggi, mainkan ilmu pedang Taesan Kiam Hoat yang sudah digubah dan ditambahnya sendiri, ilmu pedang ciptaannya yang diberi namangko Lian Kiam Hoat, ilmu pedang lima teratai. Hebat dan seru sekali pertempuran itu. Dua orang saikong itu menjadi terkejut bukan main ketika mereka mendapat kenyataan betapa Hwasyo dan Mikong tua yang menyambut mereka itu amat lihai. Sebetulnya, tingkat kepandayan mereka sendiri sudah amat tinggi dan mereka berdua tidak takut menghadapi dua orang lawan mereka, akan tetapi tempat itu penuh dengan musuh dan mereka tentu akan menghadapi pengeroyokan banyak sekali orang. Maka mulailah mereka menjadi gentar dan mereka menggerakkan senjata-senjata mereka untuk merobohkan dua orang lawan sehingga pek ini kou yang menghadapi lawan yang bersenjata sepasang kong c itu mulai terdesak. Apalagi Tian Ki Hwasyo yang tingkat kepandayannya lebih rendah dibandingkan dengan pek ini kou. Dia mulai sibuk menghadap desakan sepasang pedang di tangan saikong bro. Melihat ini, para perwira pengawal dan para pendekta sudah mulai mencabut senjata masing-masing. Akan tetapi pada saat itu terdengar seruan, Hei, Sumoy, jangan! Dan semua orang terkejut sekali ketika melihat seorang anak perempuan kecil, usianya kurang lebih delapan tahun, dengan sebatang pedang pendek di tangan kanan, telah menyerbu ke dalam gelanggang pertempuran dan langsung Saja menggunakan pedang kecil itu untuk menyerang saikong bermuka kuning yang menjadi lawan dan sedang mendesak pek ini kou. Anak itu adalah ling-ling yang tak dapat menahan hatinya melihat betapa guru bibinya terdesak. Tadi ketika hendak berangkat, dia memang membawa pedang kecil yang biasa dipergunakannya untuk berlatih itu. Untuk menjaga kalau-kalau terjadi keributan sehingga dia dapat menjaga diri, katanya kepada Sian Lun dan anak laki-laki ini hanya tersenyum saja tidak melarang. Siapa kira, kini semuanya itu menggunakan pedangnya untuk benar-benar melakukan pertempuran, padahal yang sedang bertempur adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Sian Lun hendak mencegah semuanya, namun terlambat karena ling-ling sudah meloncat dan menyerang saikong itu. Saikong bermuka kuning itu sedang mendesak pek ini kou dengan sepasang tombak kaitannya. Tiba-tiba dia melihat sinar menyambar ke arah paha kirinya. Dia melirik dan terbelalak heran ketika melihat bahwa yang menyerangnya adalah seorang anak perempuan kecil yang menggunakan pedang kecil pula untuk menusup pahanya. Hampir dia tertawa bergelap dan kongce di tangan kirinya menangkis pedang kecil itu. Sesungguhnya, seorang yang memiliki tingkat kepandayan seperti saikong ini tentu saja tidak perlu takut menghadapi tusukan pedang kecil yang dilakukan oleh anak sekecil itu. Akan tetapi karena saikong itu tertarik juga menyaksikan keberanian anak ini, dia hendak mempermainkannya, hendak menangkis dengan keras agar pedang itu terlempar. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika dia melihat anak itu merubah gerakan pedangnya sehingga luput dari tangkisannya dan kini pedang kecil itu meluncur ke arah pusarnya. Eh, kering! Dia menangkis tusukan pedang pek ini kou dengan keras sekali sehingga pek ini kou merasa tangan kanannya tergetar dan melomcat mundur. Sedangkan ketika pedang kecil itu mengenai pusarnya, saikong itu mengerahkan tenaga sinkangnya. Kereka pedang kecil di tangan ling-ling patah dan anak itu sendiri terjengkang. Anak setan kasaikong itu yang hampir saja celaka oleh pedang pek ini kou karena anak perempuan itu tadi mengalihkan perhatiannya, menjadi marah dan kaki kirinya menendang ke arah ling-ling. Jangan ganggu dia tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan Sian Loon telah menerjang maju dan menggunakan kedua lengannya untuk menangkis tendangan itu, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan semuanya. Des tubuh Sian Loon terlempar dan terbanting jatuh bergulingan. Akan tetapi anak ini sudah meloncat bangun lagi dan cepat meloncat, menyerang saikong itu karena melihat saikong itu kembali telah menggunakan kedua batang kong c di tangan untuk menangkis pedang pek ini kou dan membalas dengan tusukan dasyat, membuat nikou itu mundur lagi dan saikong itu kini hendak menyerang ling-ling dengan kemarahan meluap. Dari belakang, Sian Loon menyerang dengan pukulan kedua tangan, ditujukan ke arah tengkuk dan punggung sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Keparat saikong itu membalik dan kong c-nya menyambar ke arah kepala Sian Loon. Akan tetapi pada saat itu, nampak sinar hitam menyambar dari atas dan tahu-tahu tubuh Sian Loon lenyap dan sambaran kong c itu luput. Ih saikong itu terkejut bukan main dan mengira bahwa anak itu dapat menggunakan mengelak dari serangan kong c-nya. Hal ini benar-benar amat luar biasa karena tidak mungkin anak itu mengelak secara itu selagi tubuhnya melayang. Akan tetapi ketika dia melihat ke atas, kiranya anak laki-laki itu telah berada di atas genteng, di dekat seorang kakek tua yang tersenyum lebar dan yang menggulung sabuk hitam yang tadi dipergunakan untuk menolong anak itu. Sementara itu, teg ini kau yang melihat anak perempuan dan anak laki-laki itu membantunya menjadi khawatir akan keselamatan anak perempuan itu, maka dia cepat meloncat, menyambar lengan anak perempuan itu, menariknya ke atas, memondongnya dan pedang di tangan kanannya siap melindunginya, sedangkan para pendekal lain dan para perwira kini sudah mulai maju untuk mengeroyok dua orang saikong lihai itu. Hal ini menolong dan menyelamatkan Tianqi Hoshio karena Hoshio ini juga sudah terdesak hebat dan terancam bahaya maut.